Seperti inilah kondisi kepadatan kedaraan para pemudik yang antri untuk keluar dari tol fungsional Solo, Yogyakarta di pintu tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah selasa siang. Jalur tol fungsional Solo, Yogyakarta yang sudah mulai dibuka untuk arus balik lebaran 2023, mulai 25 April hingga 1 Mei 2023, yakni dibuka searah dari Sawit menuju Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Antusiasme pemudik yang melalui jalur tol fungsional ini terpantau tinggi. Hal ini dikarenakan jalan arteri Solo, Yogyakarta juga mengalami kepadatan jika dibandingkan dengan hari biasa. Direktur utama PT Jogja Solo, Marga Makmur, JMM, Suchandra, saat ditemui di eksit tol Banyudono mengatakan kondisi lalu lintas di jalur tol fungsional Solo, Yogyakarta cukup padat. Karena antusiasme masyarakat untuk melalui jalur tol fungsional ini cukup tinggi. Suchandra belum bisa memprediksi naik berapa persen dari jumlah saat arus mudik kemarin, namun dirinya memperkirakan jumlah pengguna jalur tol fungsional Solo, Yogyakarta ini lebih tinggi saat arus balik jika dibandingkan dengan arus mudik kemarin. Lebih lanjut, Suchandra menjelaskan dari tingginya animo masyarakat tersebut menjadikan padatnya jalur tol utamanya di pintu keluar Banyudono. Hal ini juga dikarenakan trafik light di Simpang, Empat Ngasem, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah durasinya terlalu lama. Sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan kendaraan yang akan keluar dari tol fungsional Solo, Yogyakarta. Saat ini kondisinya tol fungsional yang sudah dibuka arus balik ini seperti apa ini Pak? Nah jadi per hari ini memang sudah dibuka arus balik juga jalur adu dari sawit. Nah penelitian lalihnya cukup padat ya, kita yang mau masyarakat untuk melalui jarur fungsional ini cukup tinggi. Nah sekarang ini ternyata sedikit kemacetan di perempatan Jalomadu. Nah kita berharap dari kita polisi yang bisa memberi prioritas untuk lalu yang dari jarum fungsional bisa lebih sepuluhnya waktunya untuk masuk ke tol Colomani. Pak, ini peningkatannya bisa diperkirakan ada sekitar berapa persen ini Pak? Untuk hari pertama ini kita belum bisa tradiksi. Untuk yang harus budek kan kita sudah punya budek datang untuk berlumur lalu lintas. Tapi kelihatannya arus balik ini bisa jadi lebih tinggi daripada saat arus mudik. Ini juga karena dibukanya Tegal Gondor atau seperti apa ini Pak? Sementara Tegal Gondor belum kita buka, kita baru buka yang sawit saja. Nanti apabila Tegal Gondor dibuka kita khawatir disini belum bisa menampung. Sementara itu salah satu pemudik yang akan melanjutkan perjalanan balik ke Semarang mengatakan dirinya sengaja memilih jalur tol agar tidak terkena kemacetan. Karena di jalan arteri Solo Jogja harus lalu lintas cukup adat. Namun ketika akan keluar tol fungsional dirinya justru terjebak antrean kedaraan. Kedatih demikian dirinya menilai jalur tol fungsional ini sudah cukup membantu mengurangi jarak dan waktu tempu. Mau kemana? Ini mau ke Semarang mas. Oh mau ke Semarang. Emang lewat sini ya mas ya? Ya sengaja sih biar tidak macet disana. Tapi kenyataan tadi macet dari mana ini mas? Dari Dalanggu. Oh udah macet dari Dalanggu. Terus masuk ke tol juga macet nggak tadi? Iya macet juga. Tingginya juga macet. Tapi yang macet ya. Tadi ketika ngelewati tol fungsional gimana mas tanggapannya? Ya belum berfungsi secara maksimal. Rambu-rambu kan juga belum maksimal juga ya. Tapi sudah ada pembatasnya biar selamat. Sudah ada. Tapi secara keseluruhan sudah lumayan mas ya? Ya sudah lumayan membantu sekali. Dengan animu masyarakat yang memilih melalui jalur tol fungsional Solo-Yogyakarta pada arus balik lebaran ini, diprediksi jumlah gedaraan yang melintasi jalur tol fungsional lebih banyak jika dibandingkan saat arus budik lebaran 2023. Nikolo Sirawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!